Hai, welcome di channel Youtube sayang kita, Fun Collection. Gimana teman-teman yang di Jakarta, ya di akhir-akhir minggu ini banyak sekali diguyur hujan. Harapan kita musim hujan tidak menghalangi teman-teman untuk terus berolahraga. Di siang hari ini, kita punya paket lagi dari brand merek Tetangga. Seperti yang saya pakai ya, bajunya, pelet dari brand Malaysia. Kita punya hari ini adalah SportPos. Nih teman-teman ya, merupakan salah satu seri-seri raket dari entry level-nya pelet. Jadi kalau kita ngomong entry level itu ya harganya biasanya murah ya kan. Tetapi teknologinya untuk SportPos tidak murahan. Saya ajak teman-teman untuk review secara detail mulai dari endcap. Nih teman-teman, endcap-nya itu ungu ya teman-teman ya. Ungu dengan logo peletnya putih. Cuma ada satu ini ya teman-teman ya, logonya pelet di endcap. Kemudian dari endcap kita ke grip nih teman-teman. Gripnya cakep, warna putih, bersih ya. Dengan emboss logo pelet dan tulisan peletnya ya teman-teman. Juga ada emboss hexagon. Kalau grip itu diberikan emboss itu ya sudah pasti menambah daya cengkram nih teman-teman ya. Jadi nggak terlalu licin jatanya. Material yang digunakan masih sama yaitu love you non woven. Dari grip kita ke cone. Kalau dilihat cone-nya memang tidak ada perubahan dari entry-entry level di tipe-tipe pelet yang lain. Ini sudah diberikan tempat yang rata ya teman-teman di bagian muka dan belakang dari raketnya ini untuk teman-teman mengelepatkan jempolnya teman-teman pada saat bermain di lapangan. Buat saya yang nyempolnya gede, cukup nyaman. Beratnya adalah 4U G1 teman-teman, jadi level 80 sampai 85 gram ya. G1 ini kecil ya teman-teman ya tuh, jadi di bagian gripnya itu buat tangan saya yang gede ini kecil. Bagi saya, biasanya saya langsung menggunakan over grip tanpa melepas grip aslinya biar lebih tebal. Kalau untuk teman-teman yang tangannya kecil mungkin harus melepas grip aslinya silahkan ya. Tetapi yang harus perhatikan adalah pertama, kayu pada gripnya itu teman-teman harus menghindungi ya. Dengan menggunakan cushion wrap ataupun ada yang memberi saran dengan menggunakan isolasi kabel. Silahkan, terserah. Yang penting kayu pada gripnya ini terlindungi agar dijaga keawetan dari raket. Jadi seperti itu ya, baru over gripnya dipakai. Untuk grip karet atau grip dengan microfiber terserah. Namanya teman-teman di rumah seperti apa silahkan. Kemudian klasifikasinya adalah raket ini advance ya teman-teman ya. Kalau sudah bisa lihat nih dengan video-video kita yang terdahulu FTA. FTA itu merupakan FT, VLED. E nya itu advance. Jadi kelas ini sudah kelas advance. Raketnya kelas advance. Bukan beginner, bukan professional tapi sudah advance. Shuff nya ini kalau VLED bilang dia adalah 0,7 super slim shaft. Nah kalau benar-benar 0,7 yuk kita buktikan. Kita sudah ada digital kaliper yang buat mengukur ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Hasil dari pengukurannya adalah 7.1. Sebetulnya levelnya adalah normal ya teman-teman ya. Kalau kita lihat 0,7 cm atau 7 mm itu normal. Rake apa namanya shaftnya. Tetapi kalau VLED bilang super slim shaft ya no problem. Karena memang itu adalah teknologi dari VLED ya. Dibilang adalah 7.0 mm super slim shaft ya. Seperti yang diterulis di shaft ini. Spot force nya di sini super slim shaft ya. Biasanya untuk VLED itu ada spesifikasi yang tertulis di shaft nya. Yang pertama dia sudah menggunakan material high modulus graphite ya. Tipenya adalah T28 dengan teknologi nanoscience ya. Jadi sudah menggunakan advanced material dan nanoscience. Berarti itu graphite nya teman-teman sudah dimurnikan. Atau sudah diperkecil, diperhalus. Sehingga ya sudah pasti. Pertama penampilannya akan jadi lebih bagus. Yang kedua partikel kecil akan semakin mengisi dan dia akan menjadi semakin kuat. Kenapa dia semakin kuat dan itu berefek kemana? Nah nanti akan berefek ke teman-teman bisa lihat. Maksimal tension dari sport force cukup tinggi teman-teman. 40 lbs. Wah kalau memang teman-teman yang biasa main dengan tension tinggi ya. Rakyat-rakyat VLED ini cocok pastinya ya. Terus teman-teman yang biasa bermain tinggi. Tolong dong komentar di bawah. Berapa tension yang biasa teman-teman mainkan? Yang tinggi-tinggi nih silahkan komen. Kemudian untuk balance point ya teman-teman. Balance point nya ini ada di 285-290. Berarti sebetulnya dia akan masuk ke ranah-ranah rakyat-rakyat tipe headlight ya teman-teman ya. Jadi kepalanya akan lebih ringan. Kita akan cek nanti di balance point nya. Kemudian ada lagi ya teman-teman selalu dalam setiap rakyat VLED dia tulis. Exposure to sun, heat or lift it in the car may be damage the racket. Jadi teman-teman yang punya racket tolong dijaga bahwa menghindari racketnya secara langsung terpapar sinar matahari. Atau disimpan di dalam mobil karena itu kondisinya panas dan bisa merusak racket. Kita lanjut ke T-Join. T-Join ya teman-teman. T-Join nya ini sudah menggunakan integrated T-Join ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di bagian dekat gromitnya ini ya. Sudah membesar. Ini tandanya bahwa T-Join nya sudah ditanam atau terbungkus dengan material karbon grafitnya disini. Oke. Nah itu ya. Biasanya kalau untuk rakyat-rakyat VLED di T-Join ada logo FT nya. Tetapi untuk spot post mereka tulis VLED. Nih disini teman-teman ya. Oke. Dari T-Join kita ke Frame. Oke. Frame. Untuk spot post tipenya adalah power frame. Nah gimana kok bisa? Ya. Kalau dilihat secara explikasi BLED point nya dan segala macamnya. Dia akan mengarah ke rakyat-rakyat headlight. Ya kalau rakyat-rakyat headlight biasanya untuk rakyat-rakyat tipe-tipe speed atau defense. Pada spot post power frame yang disematkan di teknologinya ini. Frame nya ini memang bisa menahan tension yang tinggi. Ada reinforcement nih teman-teman pada bagian frame nya ini ya. Memutar sudah hampir 360 derajat teman-teman. Jadi sudah ada perkuatan teman-teman. Dan kalau dibilang bahwa tipe frame nya ini juga nggak terlalu tipis. Yuk kita cek yuk. Berapa lebar frame nya ya. Oke. Frame nya itu lebarnya 11,5 mm. Ya. Jadi sekitar 1,15 cm. Kita seperti itu. Nah. Itu juga yang menambah kekuatan frame ya. Karena dia lebar. Dibilang reinforcement. Sehingga dia bisa menahan maksimal tension 40 lbs. Oke. Kemudian. Pada frame nya ya teman-teman bisa lihat. Itu pukul 10, 2, 4 dan 8 ya. Itu sudah ada bumper teman-teman. Dengan harapan ini pasti juga yang pertama. Akan mengurangi gesekan langsung antara senar dan frame. Jadi senarnya akan terlindungi oleh bumper gromet nya disini nih teman-teman. Ya. Itu yang kedua. Setelah dia mengurangi gesekan. Pasti dia juga memiliki efek menyerap tekanan. Jadi dumping force nya. Itu sudah dikurangi nih teman-teman. Dengan menggunakan gromet bumper disini ya. Ini teman-teman. Nah. Ini juga seharusnya menambah berat dari frame nya. Benar atau enggak. Nanti kita lihat di timbangannya. Oke teman-teman. Nah. Itu ya. Material. Material yang digunakan di frame. Itu sama teman-teman. Dengan digunakan yang di shaft. Yaitu high modulus graphite. T28 nanoscience. Jumlah gromet nya adalah 76 gromet. Ya. Atau 76. Whole system. Dari velet. Oke. Nah. Itu teman-teman. Yang kita bisa lihat. Review dari spesifikasi. Teknologi. Dan detail desainnya dari sport force yang kita punya hari ini. Oke. Jangan kemana-mana. Saya mau ajak teman-teman untuk lihat hasil timbangannya. Yuk. Oke. Sudah. Oke. Beratnya ada di 85,2. Teman-teman. Ya. Nah. Dari berat kita ke swing weight. Dari berat kita ke swing weight. Oke. Beratnya juga gak jauh dari hasil swing weight nya. Swing weight nya 86,5. Oke. Jadi terpaut sekitar 1,5 teman-teman. Hasil dari swing weight sama berat. Kita lihat. Berapa balance point nya. Ya. Dia akan ada di berapa. Nah. Teman-teman. Balance point nya sesuai spesifikasi. 2,90 sampai 2,95. Kita timbang hasilnya 2,93. Nah. Itu ya. Jadi. Itu dia. Spot force kita. Hasil aktual penimbangan. Jangan kemana-mana. Yuk kita lanjut ke kesimpulan. Oke. Teman-teman. Dari berat. Ya. Beratnya. Ya. Setelah kita ukur dengan timbangan kita. Beratnya oke. Ya. Secara spesifikasi. 4U nya masih masuk. 84 gram. Ya. Kemudian dengan swing weight yang kita dapatkan adalah 86 kg. Jadi hasil dari swing weight sama beratnya itu terpaut hanya 2 poin. Ya. Jadi memang raket ini akan mengacu ke raket-raket kontrol ya teman-teman ya. Jadi kalau raket kontrol itu dia akan swing weight nya akan mendekati dari beratnya. Ya. Tetapi kalau dilihat spesifikasinya dengan balance point adalah 2,85 sampai 2,90. Harusnya dia ada di kategori sebagai raket-raket speed. Jadi teman-teman ya. Nah. Kalau misalnya memang untuk teman-teman bermain speed. Ya itu gak masalah ya. Karena raket ini cukup ringan. 4U ya. Dan didukung oleh shaft nya yang lebih ke medium to stiff ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa bilang 0 itu stiff. 10 itu flexible. Nah ini itu nilainya paling cuma 2,5 sampai 3 teman-teman ya. Jadi memang ininya stiff ya shaft nya teman-teman ya. Untuk bermain kontrol memang dibutuhkan shaft yang stiff. Lebih enak. Lebih mantep. Nah. Bisa gak dimain untuk power? Bisa teman-teman ya. Kalau dilihat memang secara swing weight sudah lebih dari beratnya. Jadi teman-teman untuk bermain power pun dengan tenaga yang besar. Masih oke untuk menggunakan raket sport-force yang kita punya hari ini. Nah. Itu teman-teman ya. Hasil dari kita cek aktualnya. Ya review kita bandingin speknya. Dan kita bandingkan dengan hasil timbangan yang kita lakukan. Teman-teman. Spot-Force ini teman-teman bisa dapatkan di e-commerce kita ya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Didaiden, segala macemnya. Whatsapp direct juga bisa. Semua deskripsi ada di bawah video ini. Ya kan. Harganya adalah Rp 429.000 ya. Spot-Force Rp 429.000. Teman-teman akan mendapatkan satu buah senar. Ultramar Turbo Nano 66 Plus. Nah ini yang biasanya banyak dicari orang. Ya. Rakyat murah tapi nggak murahan. Enak dipakai. Oke. Kita akan pasangkan dan kita akan kasih logo buat teman-teman. Kemudian saya kasih lagi nih. Ya. Satu buah grip dari velet. Grip karet ya teman-teman ya. Grip karet dari velet. Ini yang akan teman-teman dapatkan dengan harga Rp 429.000. Teman-teman bisa langsung cek. Teman-teman untuk yang di sekitar Jakarta juga bisa menggunakan order instant ya. Dengan cara contact dengan admin kami di bawah. Jadi satu hari sampai. Kalau bisa ordernya sebelum jam 3.000. Teman-teman. Agar apa? Kasih kami kesempatan dan waktu untuk melakukan penyenaran dan order untuk kurir pengiriman. Gitu ya. Nah. Teman-teman juga yang mau tahu ya. Hasil senaran dari raket-raket yang kita sudah review di Fun Collection. Teman-teman bisa kunjungi channel YouTube pribadi saya Rio Franz Tiadi. Dimana disitu kita berbagi pengalaman tentang menyenar raket. Dengan berbagai macam raket, berbagai macam senar, dan berbagai macam tarikan. Silahkan teman-teman bisa kunjungi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Nah. Teman-teman. Mungkin itu aja hari ini yang kita bisa berikan kepada teman-teman raket velet. Sport Force Black Yellow hari ini. Ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Hehehe. Salam fortuitas.